Intro Hai 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 guys, kembali lagi dengan Pekam Tak disangka ternyata banyak artis Indonesia yang berbeda agama dengan saudara kandungnya Menariknya meski berbeda keyakinan Mereka tetap menjungjung tinggi yang namanya toleransi Tetap akur dan saling mendukung satu sama lain Kekompakan dan keakarapan tersebut rupanya ditunjukkan oleh seteret artis tanah air ini Meski memiliki saudara kandung berbeda agama Namun tetap saling sayang dan peduli tanpa memperdebatkan perbedaan yang ada Biar Bukang Loves tidak penasaran bertanya-tanya dengan artis tersebut Berikut beberapa artis ini beda agama dengan saudara kandungnya Namun terlebih dahulu sebelum anda melihat yang berikut ini Jangan lupa di like dan di subscribe ya wes Dan tak adalah pentingnya jangan lupa ditekan tombol loncengnya Agar anda menjadi orang pertama kali yang menikmati tayangan berikutnya Ira Wibowo Kepiawayannya dalam berakting mengantarkannya menjadi salah satu artis Yang seringkali membintangi berbagai judul film dan juga sinetron Sama halnya dengan sang adik yang bernama Ari Wibowo juga tak kalah tenarnya di dunia seni perantana air Dibalik ketenarannya sebagai seorang selebriti Ternyata masih banyak yang tidak mengetahui jika kakak beradik ini berbeda agama Ira sendiri beragama islam Sedangkan Ari diketahui menganut keyakinan Kristen Sultan Jorgi Aktor bertubuh gaga ini merupakan suami dari artis cantik bernama Anissa Trihapsari Sekaligus saudara kandung dari artis kenamaan Indonesia Thomas Jorgi Kakak beradik ini merupakan seorang publik figur yang sama-sama mendapat kesuksesan dalam berkarir di dunia hiburan tanah air Namun mereka berbeda prinsip dalam sebuah keyakinan Dikabarkan jika sultan memilih agama islam sebagai keyakinannya Lalu sang kakak sendiri diketahui beragama katolik Pemilik nama asli sultan Pasar Jorgi ini memutuskan menjadi seorang muallaf sejak duduk di bangku SMP Marsha Timothy Pemeran laras dalam film toko barang mantan ini juga bagian daripada artis yang berbeda agama dengan saudara kandungnya Perbedaan agama yang terjadi dalam keluarganya tak menjadi penghalang untuk tetap hidup rukun dan saling menghargai satu sama lain Istri daripada aktor ternama Fino Gibastian ini menjadi seorang muallaf sejak akhir September 2012 lalu Ia mengucapkan kalimat syahadat bertempat di Masjid Agung Sunda Kelapa Minteng, Jakarta Pusat Hidayah itu datang jelang dirinya mau melangsungkan pernikahan dengan sang pujaan hati yang kini telah saham menjadi pendamping hidupnya Resa Rahadian Keberhasilan dan ketetualitasannya dalam berakting membuatnya mampu menghipnotis penonton Bahkan karyanya selalu ditunggu oleh para penikmat film Yang lebih menarik lagi adalah bintang film surga di bawah langit ini berani mengambil sebuah keputusan yang mencengangkan Pasalnya pria kelahiran Bogor ini memutuskan menjadi muallaf sejak usianya masih 19 tahun Dengan demikan maka secara otomatis dirinya berbeda agama dengan sang adik yang menganut keyakinan Kristen Meli Guslow Penyanyi handal dan fenomenal berkebangsaan Indonesia ini disamping memiliki suara yang merdu Ia juga sangat lihai dalam menciptakan sebuah lagu Dari tangan dinginnya telah lahir oretan tinta emas yang membuat namanya kian melambung tinggi Terlepas dari semua itu Ternyata istri dari Anto Hood ini memiliki kepercayaan yang berbeda dengan sang kakak Dikabarkan jika saudaranya yang berdama Thomas Albert Guslow adalah non-muslim Sedangkan dirinya memeluk agama Islam Kendati demikian pelantun lagu bintang di hati ini sempat disangka sebagai muallaf Kristian Sugiono Aktor tampan berkebangsaan Indonesia ini mulai dikenal di dunia hiburan semenyak membintangi film catatan akhir sekolah pada tahun 2005 silam Disamping itu, ia juga termasuk dari sederet artis yang memutuskan menjadi muallaf sebelum menikah Dengan ini maka suami dari titik amal ini secara otomatis berbeda keyakinan dengan saudara kandungnya Desta Aktor sekaligus membawa acara di salah satu TV nasional ini merupakan publik figur yang memiliki perbedaan keyakinan dengan saudara kandungnya Pasalnya rekan kerja Vincent ini dilahirkan dari keluarga yang berbeda agama Makanya adik dari suami Natasarizki ini mengikuti jejak sang ibunda yang beragama Kristen Sedangkan ia lebih memilih memeluk agama Islam Hai, sampai disini dulu ya guys Jika nama rasa senang jangan lupa di subscribe dan dibagikan kepada kawan-kawannya yang lain Oke, terima kasih Selamat menikmati L oh Terima kasih Terima kasih Terima kasih.